Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratambah Palu, Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi. Simulasi bencana gempa bumi ini diikuti seluruh pegawai pajak Palu di kantor pajak Palu. Dalam simulasi itu juga melibatkan BPBD Kota Palu sekaligus Damkar. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Palu, adakan salam di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan dia dan tribun sekalian dapat kami informasikan. Kantor Pelayanan Pajak alias KPP Pratambah Palu menggelar sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi Senin kemarin. Simulasi bencana gempa bumi tersebut diikuti seluruh pegawai pajak Palu di kantor pajak Palu di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tantara Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian dalam simulasi tersebut itu melibatkan BPBD Kota Palu dan Damkar Kota Palu. Kepala KPP Pratambah Palu Bangun Nur Cahaya Kurniawan mengatakan tujuan simulasi bencana gempa bumi guna memberikan edukasi dan mengetahui mitigasi resiko kepada seluruh pegawai pajak, pegawai kantor pajak Palu. Kata Bangun bahwa Kota Palu merupakan daerah rawan gempa sehingga memang di sini harus selalu melakukan mitigasi resiko. Tentunya kita tidak berharap bencana itu terjadi namun setidaknya ingin mengetahui resiko dan melakukan mitigasi yang sebenarnya. Sehingga memang dalam kesempatan itu melakukan sosialisasi dan simulasi bagaimana menghadapi bencana tersebut. Bangun juga menyebutkan simulasi yang dilakukan tersebut adalah terjadinya gempa bumi diikuti dengan kebakaran. Dia menunturkan pihaknya melibatkan BPBD Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu dalam simulasi bencana gempa bumi tersebut. KPP Pratambah Palu bekerja sama dengan BPBD Kota Palu dan Damkar yang mana telah melakukan sosialisasi pada minggu kemarin dan pada saat ini melakukan simulasi bencana. Kota Bangun dengan adanya sosialisasi dan simulasi bencana tersebut dapat memberikan pengetahuan dan tahapan-tahapan ketika terjadi gempa bumi. Kemudian diketahui KPP Pratambah Palu memiliki pegawai lebih kurang itu 120 orang yang diharapkan semua pegawai pajak Palu siap. Begitu ada bencana mereka sudah mengetahui tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Sehingga memang semua pegawai KPP Pratambah Palu siap menghadapi bencana tersebut. Dan itulah tujuan menjadi tujuan dari kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana tersebut Rekan Dea. Baik, terima kasih Rekan Salam untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunan Rekan kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala KPP Pratambah Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan. Berikut liputannya. Kita ketahui bersama bahwa Kota Palu merupakan daerah rawan gempa. Jadi kami di sini harus selalu melakukan mitigasi resiko. Kita tentu tidak berharap bahwa bencana itu terjadi ya. Tetapi setidaknya kita ingin mengetahui resiko dan melakukan mitigasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami melakukan sosialisasi dan melakukan simulasi bagaimana menghadapi bencana. Yaitu yang kami simulasikan pada suri hari ini adalah gempa bumi yang diikuti dengan terjadinya kebakaran di gedung ali. Nah, kami bekerjasama dengan BBBD Kota Palu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!